Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Menurut saksi mata, serangan tersebut juga menargetkan kampung pengungsi Al-Burij. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun serangan itu menghancurkan beberapa rumah di dekat kampung Al-Burij di Gajah Tengah. Sebelumnya diketahui sebuah roket yang diluncurkan dari Gaza telah menghancurkan wilayah Israel Selatan. Serangan itu disusul dengan empat roket lainnya yang juga diluncurkan ke daerah kantong pantai di wilayah Israel. Namun tak ada seorang pun dari pemerintah Palestina yang mengakui adanya peluncuran roket tersebut. Diketahui pada bulan Maret sebanyak 29 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di tepi barat. Ketegangan konflik antara keduanya semakin memanas di pertengahan bulan Suci Ramadan dan perayaan Paskah Yahudi. Pasalnya Palestina mengklaim Israel telah melanggar batas di Al-Aqsa dengan mengizinkan jamaahnya masuk ke masjid itu. Sedangkan para pemimpin Israel mengatakan pihaknya hanya ingin memastikan kebebasan beribadah untuk semua agama di Yerusalem. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!